Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang memberikan salam dan menjawab salam Dihapuskan semua dosa-dosa Amin Amin Ditambahkan keberkahannya Tambah rezekinya Rezekinya bagi kita dan keluarga ya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Wa syukurillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama dan paling utama Marilah kita banyakan puji syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hingga saat ini Detik ini Kita diberikan kesehatan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang tak terhitung Kalau dihitung-hitung Kita gak bisa dihitung Allah Kita makhluk apa Sehingga insyaallah Di depan ini Kita akan menyebut Bulan yang kita nanti-nanti Semoga kita sampai nanti Kesana Amin ya Rabbah Alamin Salawat dan salam Dan biasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Keluarganya Sahabatnya Pengikutnya Dan insyaallah kita ini pengikutnya hingga akhir zaman Baik Sebelum kita masuk ke kajian Lebih baik kita Mengulai Mengawali dengan baca Basmala Bismillahirrahmanirrahim Di buku aneh ada agenda Pertama Pembukaan MC Anda sendiri Terus Nanti ada sambutan ketua Ketua Kaisar ya Kaisar 2016 Dan nanti langsung masuk ke Ustadz Materi Ustadz Insan Tanjung Yang dengan Tema menyambut tampilnya Imam Al Mahdi Baik Pembukaan MC sudah Yang Enggak keren ini Dan masuk ke agenda kedua Yaitu Sambutan ketua Kaisar 2016 Dengan Ustadz Sandi Kepada Ustadz Sandi Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah Yang selalu senantiasa melipatkan Rizki serta nikmatnya kepada kita semua Tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah Pada jundungan Nabi besar Muhammad S.A.W Juga para perwakianya, para sahabatnya Insya Allah kita cuma sepuluh Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kita diperkenalkan untuk berkumpul Di tarikh Ramadan Yang insya Allah Di pekan-pekan depan Sudah mulai menjelang Ramadan Kita persiapkan segala sesuatunya Dan bisa lebih istiqomah Dan menjalankan ibadah puasanya Di sini SKI dan Mugut Sudah menyiapkan agenda-agenda Terkait dengan persiapan Ramadan Yaitu kajian zuhur Ramadan Yang insya Allah akan berlangsung setiap hari Dari tanggal mulai tanggal 6 Insya Allah akan diisi oleh Ustadz Hashim Adnan LC Lalu tanggal 7 Itu ada Ustadz Taufik Nuh LC Insya Allah tanggal 8 Ustadz D.K. Konyawan S.A.G Tanggal 9 Ustadz M. Ashari Tanggal 10 Hari Jumat itu ada Kajian Muslimah Insya Allah Itu ada Ustadz Zabundal Zikwa Lalu hari Seninnya Tanggal 13 Ada Ustadz Nanang Mubarak Belum tahu S.Hari Tanggal 14 Tanggal 14 Ada Ustadz Muhammad S.R.K. Rukwa S.A.G Tanggal 15 Ada Ustadz Samson Rahman LCMA Tanggal 16 Ada Ustadz Syahrone Shah Dan tanggal 17 Ada Ustadz Jah Bunda Emi Soekarno Tanggal 20 Ada Ustadz Dr. Otong Surahman MA Tanggal 21 Ustadz Hilman Kauji M Tanggal 22 Ustadz Dr. Adian Ursaini Tanggal 23 Ustadz Arnan Rahman Arman Rahman MA Tanggal 24 Kajian Muslimah Ada Ustadz Zabunda Kin Kin Tanggal 27 Ada Ustadz Sukeri Abdillah MBA Tanggal 28 Ada Ustadz Adam Ibrahim Esko Tanggal 29 Ada Abdul Muzakir Al-Habis Tanggal 30 Ada Ustadz Yahya Al-Zikri Dan terakhir Itu tanggal 1 Juli Kajian Muslimah Akan diisi oleh Bunda Asriho Itu nanti akan Materi-materi Terkait dengan Kegiatan Ramadhan Kaisar Ramadhan Indosat dan Moga Juga Tidak lupa Nanti disini Ada juga Kegiatan Lomba ya Tahsin Tafisnya Jadi mulai hari ini Bisa didaftarkan Yang ingin Mendaftarkan Tahsin Tafis Yang insya Allah Tahsin Tafis Akan dilaksanakan Untuk tahsinnya Tanggal 14 Juni Tanggal 14 Juni Sedangkan Tafisnya Tanggal 21 Juni Untuk pelaksanaan lomba Dan ada tambahan juga Untuk Lomba Puisi Ramadhan Itu insya Allah Akan diadakan Di tanggal 23 Juni Berbarengan dengan Acara Iftar Jamai Yang insya Allah Akan Ada santunan juga disitu Baik Kurang lebihnya Mohon maaf Yang bisa disampaikan Demikian Bila itu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Terima kasih Tahni Iwan Tolong Bisa Maju dikit deh Masalahnya Ntar ada 2000 orang Yang masuk nih Maju dikit Ini Ustadz Tahun depan Kita gak bisa Undang dia Beliau nih Alhamdulillah Tahun ini bisa Terima kasih Baik kita langsung Masuk ke materi Materinya Oh iya sebelum itu Kebetulan Kita membawa Karya ya Karya yang ada di Pocok belakang itu Ada tiga Tiga judul Yang pertama Boleh jadi Kiamat sudah dekat Yang ini ya Yang kedua Mewaswadai fitnah Al-Masih Ad-Dajjal Yang ketiga Ini menyambut tampilnya Al-Mahdi Mungkin Kali ini Akan dibahas oleh Ustadz Kepada Ustadz Insan Tanjung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Iwal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Ajma'in Qalallahu ta'ala Fi kitabihi al-kariim Baada a'udhu billah Minasyaratan al-rajim Ya ayuhal ladhina amanut Taqullaha Hakkatu qa'ihi Wala tamutunna Illawantum muslimun Hadirin jamaah rahimakum Alhamdulillah Pada siang hari ini Kita diizinkan Allah Untuk berkumpul Dalam rangka Mempersiapkan diri Menyambut Syahrun azim Syahrun mubarak Syahrun ramadhan Bulannya agung Bulan penuh keberkahan Bulan ramadhan Dan Pada kesempatan yang baik ini Saya menyiapkan materi Seperti yang terlihat di layar Yaitu Zuhur al-mahdi Atau menyambut tampilnya Al-mahdi Perlu saya jelaskan bahwa Tema ini Adalah tema yang termasuk Salah satu dari sekian tema Kajian akhir zaman Yang memang beberapa tahun belakangan ini Saya Memfokus kepada pembahasan ini Mengingat bahwa Sebenarnya Kita semua Umat islam Sudah sepatutnya Mengambil manfaat Sebesar-besarnya Dari hadis-hadis Nubuah Hadis-hadis Ramalan-ramalan Nabi SAW Yang Makin hari Semakin terlihat Kebenarannya Dan sejujurnya Masih banyak Di antara kita Yang sebenarnya Tidak terlalu Perduli dengan Hadis-hadis Nubuah ini Padahal Semakin kita Melihat situasi Dan kondisi dunia Sekarang ini Dikaitkan dengan Alamatu SAW Tanda-tanda Sudah semakin dekatnya ASA Maka kita akan Semakin menyadari Bahwa Tampaknya memang Dunia ini Sudah benar-benar Memasuki usia senja Nah oleh karenanya Kalau anda perhatikan Dari Buku-buku yang tadi Diumumkan Yang kami memang Tulis ya Itu ada Yang berjudul La'allassa'atatakunu koribah Boleh jadi Kiamat sudah dekat Itu bukan kata-kata saya Itu kata-kata Allah SWT Dalam surah Al-Ahzab Ayat 63 Dari mana Allah Ketika Nabi Muhammad S.A.W. mendapatkan Ejekan dari kaumnya Kaum musyriqin Quraish Dikatakan dalam Ayat itu Ya se'alukan nasu Anisra'ah Manusia Kaum musyriqin Quraish Bertanya-tanya Kepada engkau Muhammad Mengenai Kapan akan terjadinya As-sa'ah Dan ini pertanyaan Bukan pertanyaan serius Tetapi ini pertanyaan Ejekan Jadi kaum musyriqin Quraish itu Pada umumnya Tidak mau menerima Ajakan Tauhid Yang disampaikan oleh Nabi kita Sehingga Penolakan mereka Terhadap Tauhid Menyebabkan mereka Menolak semua Akibat Tauhid Yang salah satunya Adalah Mengimani Akan datangnya Hari akhir Sehingga mereka Mereka mengejek Ya se'alukan nasu Anisra'ah Manusia bertanya Kepadamu Muhammad Mengenai As-sa'ah Kul Innam ilmuha Indallah Kata Allah Jawab Pertanyaan mereka itu Dengan mengatakan Sesungguhnya Pengetahuan Tentang perkara itu Hanya ada Di sisi Allah Jadi tidak seorang manusia Yang tahu Kapan akan terjadinya As-sa'ah Oleh karenanya Tidak kita jumpai Sebuah hadith pun Yang menyebutkan Tahun Apalagi bulan Apalagi tanggal Akan terjadinya As-sa'ah Tetapi di ujung Ayat itu Kemudian Allah Menegaskan Dan tahukah Kamu Wahai Muhammad Boleh jadi As-sa'ah itu Sudah dekat Waktunya Jadi dari judul Itulah Dari ayat itulah Kita membuat judul kita Boleh jadi Kiamat sudah Sudah dekat Nah di dalam buku tersebut Kalau anda Ingin mengkajinya Intinya Itu adalah Wake up call Sebuah panggilan Untuk kita bangun Dari tidur kita Barangkali selama ini Dimana kita Harus menyadari Bahwa Tanda demi tanda As-sa'ah itu Semakin hari Semakin banyak Yang bermunculan Bahkan kondisi kita Sekarang ini Di dunia ini Di era modern ini Pada hakikatnya Sudah hampir selesai Semua tanda-tanda kecil Sehingga kita harus Mulai mengantisipasi Menghadapi tanda-tanda besar Yang jumlahnya Tidak banyak Hanya 10 Tetapi kata Nabi Bila satu tanda besar Sudah muncul Maka tanda-tanda yang lainnya Akan berdatangan Seperti tasbih Yang digunting Lalu bijinya Berjatuhan Nah oleh karenanya Dalam buku yang kedua Kami membahas Tentang Dajjal Karena Dajjal adalah Alamatul Kubra'al'ulah Tanda besar yang pertama Dan kita patut Khawatir Bahwa kondisi dunia Sekarang ini Sudah cukup matang Untuk tampilnya Dajjal Untuk luarnya Dajjal Nah ada pun Pembahasan yang hari ini Ini terkait erat dengan Salah satu tanda juga As-sa'ah Yang para ulama Yang peduli akhir zaman Mengatakan Ini merupakan Alamat As-sugra'al'akhirah Tanda kecil yang terakhir Yaitu Tampilnya Al-Mahdi Ada juga yang mengistilahkan Munculnya Al-Mahdi Adalah Tanda yang menjadi jembatan Antara tanda-tanda kecil Dengan tanda-tanda besar Nah baik Apakah yang dimaksud Dengan Al-Mahdi Al-Mahdi ini Bukan nama seseorang Tetapi Al-Mahdi Adalah gelar Gelar seorang laki-laki Yang maknanya adalah Laki-laki yang mendapat Petunjuk Itu Al-Mahdi Sedangkan secara definisi Kita mengenal Al-Mahdi ini Merupakan Sosok Amirul Mu'minin Di akhir zaman Pemimpin orang-orang Beriman di akhir zaman Yang akan mengantarkan Kita berpindah Dari babak Yang penuh kezoliman Menuju babak Yang penuh keadilan Jadi kalau kita perhatikan Dalam sebuah hadis Yang cukup panjang Hadis yang sering disebut Sebagai hadis Roadmap Peta perjalanan Umat Islam Nabi Muhammad S.A.W. menyebutkan Dalam hadis ini Ringkasan sejarah Umat Islam Sejak awal mula Nabi Muhammad S.A.W. diutus Sampai kelakmanti Berakhirnya Umur umat Islam Berakhirnya Umur umat Islam Itu ditandai Dengan bertiupnya Angin lembut Dari Yaman Untuk mencabut Ruh orang-orang Beriman Sampai orang yang Imannya paling rendah Paling ringan Sekalipun Asalkan dia masih Punya iman Akan diwafatkan Dengan angin lembut Tersebut Dan kalau angin Lembut tersebut Sudah bertiup Dan seluruh Orang-orang beriman Sudah diwafatkan Di dunia ini Masih ada manusia Yang tersisa Mereka yang disebut Dengan Manusia-manusia Yang paling buruk Yang dalam hadis Kata Nabi Tidak akan terjadi Peristiwa Dahsyat kiamat Kecuali Menimpa Atas orang-orang Yang paling jahat Jadi Orang-orang ini Adalah Orang-orang kafir 24 karat Yang sama sekali Tidak ada imannya Dan mereka Kalau sudah Menjadi penghuni Bumi ini Tanpa ada orang beriman Sama sekali Tentunya mereka akan melakukan Berbagai kemungkaran Yang semakin hari Semakin dahsyat Sampai akhirnya Allah mentakdirkan Mereka pantas Mengalami Azab berupa As-sa'ah Datangnya peristiwa Dahsyat as-sa'ah Nah berdasarkan hadis ini Nabi kita menerangkan Bahwa ringkasan Sejarah umat Islam Itu hanya terdiri Dari lima babak Dan babak Demi babak itu Berganti Seiring dengan bergantinya Karakter kepemimpinannya Babak pertama Disebut oleh nabi kita Dengan sebutan An-nubuwah Yang saya garis bawah itu An-nubuwah Takunun nubuwah Tufikum Masya'allahu Antakuna Tuma yarfa'uha Ida sya'ah Ayyarfa'aha Babak kenabian Akan berlangsung Selama masa Yang Allah kehendaki Ketika Allah berkehendak Maka Allah akan Mengangkatnya Mencabutnya Maka berlalulah Babak tersebut Babak tersebut Ditandai dengan Yang menjadi pemimpin Langsung adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sejak awal Beliau diutus Pada usia 40 tahun Sampai beliau Berpulang ke Rahmatullah Pada usia 63 tahun Jadi Babak kenabian itu Hanya berlangsung 23 tahun Dengan pembagian Kalau kita mau Buat pembagian Dan memang biasanya Dibuat pembagiannya Oleh para ahli Sejarah kenabian Yang mereka menyebutnya Dengan Ada Fatrah Mekiyah Dan ada Fatrah Madaniyah Ada periode di Mekah Sebelum hijrah Dan ada periode di Madinah Setelah Setelah hijrah Kita bisa menyebutnya Babak 1A Dan babak 1B Side A Side B Nah Setelah berlalunya Babak pertama itu Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Muncullah Era Atau babak kedua Khilafatun alamin Hajin nubuah Babak kena Kekhalifahan Yang mengikuti Metoda Kenabian Nah dalam catatan Sejarah Babak kedua itu Ditandai dengan Umat Islam Pada masa itu Memiliki Para pemimpin Terbaik Setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mereka terdiri Dari sahabat-sahabat Pilihan Yang semuanya Dijanjikan Surga oleh Nabi kita Dan mereka Adalah Para khulafa Para khalifah-khalifah Yang jujur Yang lurus Yang lempeng Yang adil Yang nyunah Di dalam kepemimpinannya Terdiri dari Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Usman bin Affan Dan Ali bin Abi Talib Radiyallahu alaihi wasallam Setuju Bapak dan ibu Setuju Ibu-ibu setuju Setuju ibu-ibu Kalau gak setuju Syiah soalnya Syiah gak setuju Syiah mengatakan Seharusnya setelah Nabi wafat Siapa yang jadi Ali Yang berarti Mereka menuduh Abu Bakar Umar dan Usman Melakukan sebuah Tindak kriminal Yaitu mengambil Hak kepemimpinan Ali Kepada mereka Dan Syiah gak Cuman sampai disitu Dosanya Dosanya Syiah Sampai ke tingkat Mengkafirkan Abu Bakar Umar dan Usman Oleh karenanya Saya tanpa ragu-ragu Menyatakan Antara kita dengan Syiah Bukan beti Bukan beda Tipis Tapi beda Gak pakai tipis Gak pakai tebal Kita mau menuju Ridha Allah Mereka mau menuju Entah ridha siapa Nah saudara sekalian Rahimahkumullah Setelah babak Kedua tadi Kata Nabi Babak itu berlangsung Selama masa yang Allah kandaki Dan bila Allah Sudah berkandak Allah akan mengangkatnya Mencabutnya Maka berlalulah Babak kedua tersebut Datang babak ketiga Kata Nabi Yaitu era kepemimpinan Mulkan Abdon Para raja-raja Yang menggigit Nah dalam catatan sejarah Mulkan Abdon ini Memimpin cukup lama Hampir 12 hingga 13 abad sendiri Ditandai dengan Umat Islam Waktu itu Memiliki Para pemimpin Yang tetap Disebut Khalifah Dengan sistem Bermasyarakat Bernegara Tetap disebut Khilafah Dengan Al-Quran dan Sunnah Dijadikan Satu-satunya sumber hukum Tetapi sayangnya Pergantian Seorang Khalifah Kepada Khalifah Berikutnya Mengikuti Cara-cara Kerajaan Jadi sistem Waris-mewarisi Pendek kata Ada sebuah keluarga Yang mendominasi Kepemimpinan Makanya kita kenal Dalam catatan sejarah Di babak ketiga ini Adanya Daulat Bani Umayyah Misalnya ya Anak keturunan Umayyah Begitu Ada Daulat Bani Abbasiyyah Anak keturunan Abbas Kemudian ada Khilafah Usmani Turki Nah itu mereka Orang-orang Ottoman Keturunannya Nah jadi Itulah yang Mewarnai Babak ketiga Jadi di babak ketiga itu Umat Islam Memiliki para pemimpin Yang di satu sisi Khalifah Tetapi di lain sisi Raja juga Jadi secara formal Institusionalnya Tetap disebut Khilafah Dengan kepemimpinan Formalnya disebut Khalifah Tapi dalam prakteknya Itu seperti Raja-Raja Dan kalau Rajanya Kebetulan Seorang yang Berkarakter adil Terasalah keadilan Sang Raja Tetapi kalau Rajanya berkarakter Zolim Ya tentu Terasa kezolimannya Nah tapi Betapapun Zolimnya Sang Raja Di babak ketiga Waktu itu Semua umat Islam Menyadari Ini adalah Seorang Khalifah Sehingga mereka Tetap atuh Kepada Khalifah itu Contohnya Misalnya Di zaman Seorang ulama Besar Waktu itu Yang bernama Imam Ahmad Bin Hambah Beliau berhadapan Dengan Khalifah Yang cukup Zolim Yang memaksa Ulama tersebut Untuk mengeluarkan Fatwa Pesanan Sang Khalifah Jadi Khalifah itu Mengatakan Keluarkan fatwa Yang bunyinya Bahwa Al-Quran Adalah makhluk Tetapi Imam Ahmad Tidak mau Karena berdasarkan Akhidah yang benar Al-Quran itu Bukan makhluk Tetapi Al-Quran Adalah Salamullah Nah terjadi Apa namanya Penekanan Kepada ulama ini Sampai akhirnya Karena dia tetap Istiqamah Dia dipenjara Dia disiksa Dia dipecut Tetapi ulama ini Sama sekali Tidak menganjurkan Umat Untuk melakukan Pemberontakan Kenapa Ya karena tadi Ini Pemimpinnya Penguasanya Zolim Tetapi kezolimannya Untuk dirinya sendiri Secara Kepemimpinan Dia tetap Memenuhi kriteria Standar Sebagai Ulil abrimingkum Pemimpin diantara Orang-orang meriman Yaitu Mengembalikan urusan Kepada Al-Quran Dan sunnah Nah Babak ketiga ini Akhirnya Berlalu juga Sebagaimana kata Nabi Dia akan berlangsung Selama masa yang Allah berkehendaki Maka ketika Allah Sudah berkehendak Allah akan mengangkatnya Berlalulah Babak ketiga Nah Babak ketiga berakhir Datang babak keempat Yang kata Nabi Muncullah para Mulkan Jabrian Para penguasa Yang memaksakan Kehendak mereka Nah Berakhirnya Babak ketiga Ditandai dengan Umat Islam Semakin lemah Imannya Di satu sisi Di lain sisi Muncul pula Pengkhianat Di tengah-tengah Jantung khilafah Waktu itu Bernama Mustafa Kemal Jadi Mustafa Kemal ini Adalah Kemal Kenapa Ada yang Nama Pakai Mustafa juga Baik Jadi ada Mustafa Ada Kemal Baik Jangan sering-sering Dipersatukan Baik Nah jadi Mustafa Kemal ini Adalah seorang Yang berdarah Yahudi Ada darah keturunan Yahudi Yang sejak kecil Dididik oleh guru-guru Yahudi Dan ketika dewasa Dia belajarnya Kuliahnya ke Barat Perancis Nah sepulangnya Dia dari Barat Dia membawa Sebuah ajaran Yang intinya Mengajak umat Islam Untuk meninggalkan Semua konsep-konsep Islam Yang sudah usang Kata dia Dan kalau kita mau maju Gak ada jalan lain Kita harus mengekor Kepada bangsa-bangsa Yang sudah maju Terlebih dahulu Maksudnya Kita harus mengekor Kepada Eropa Nah oleh karenanya Puncaknya Mustafa Kemal ini Yang mengusulkan Ide fundamental Yakni Pembubaran Sistem Khilafah Yang sudah berlangsung Ribuan tahun Semenjak Nabi pertama kali Mencontohkannya Di kota Madinah Sampai Tahun 1924 Masehi 1342 Hijriah Lalu dia mengusulkan Khilafah dibubarkan Dan dirikan Mendirikan negara modern sekuler Berfaham nasionalisme Turki Dan karena ini terjadi Jantung khilafah Maka ibarat lokomotif Gerbong-gerbong lainnya Mengikut kepada Arah lokomotif itu Tanpa kecuali Negeri yang kita cintai Karena Allah Bernama Nusantara ini Jadi mulailah Sejak saat itu Dunia menyaksikan Beralihnya Kepemimpinan Dunia Dari umat Islam Selama ribuan tahun Kepada Barat Kepada Eropa Dan Amerika Jadi mulailah Sejak saat itu Kita umat Islam Merasakan Babak keempat Kepemimpinan Para penguasa-penguasa Yang memaksakan Kehandak mereka Dan seiring Dengan itu pula Mulailah kita Merasakan Kebenaran Ramalan Nabi Mengenai Juhridobin Juhridobin itu Wartinya Lubang Biawak Nabi pernah Meramalkan 15 abad yang lalu Sungguh Kalian Akan mengikuti Kebiasaan Umat-umat Sebelum kalian Sejengkal Demi sejengkal Sehasta Demi sehasta Sehingga Sekiranya Mereka masuk Kedalam lubang Biawak Sekalipun Kalian ikut Bersama mereka Lalu para sahabat Bertanya-tanya Ya Rasulullah Al-Yahuda Wa Nasara Ya Rasulullah Apakah yang kau Maksud adalah Kaum Yahudi Dan Nasrani Nabi balik bertanya Faman Siapa lagi Kalau bukan mereka Who else Nah Para sahabat Dahulu kala Tidak bisa membayangkan Kok bisa-bisanya Suatu ketika Nanti umat Islam Akan mengekor Kepada Kaum Yahudi Dan Nasrani Mereka dulu Tidak bisa membayangkan Tapi kita yang hidup Ditakdirkan Hidup di era Modern sekarang ini Kita bukan saja Memahami hadis itu Tetapi kita bahkan Yang mengalaminya Jadi dunia sekarang Kan dipimpin Barat Barat kafir Yahudi Nasrani Tidak lain Tidak bukan Mereka adalah The Judeo-Christian society Dan kita hari ini Untuk mencari Seorang yang mengaku Muslim Tetapi cara berfikirnya Berlakuannya Kayak Yahudi Nasrani Sulit apa mudah Mudah sekali Apalagi kalau sudah Malam tahun baru Nyuk trompetnya Lebih rajin dari orang Yahudi Nyanyi-nyanyinya Lebih rajin dari orang Nasrani Bahkan menyalakan apinya Lebih rajin daripada Kaum majusi Penyembah berhala api Baik dalam bentuk petasan Maupun kembang api Nah jadi saudara sekalian Rahimah Kita sekarang Di babak keempat ini Nah babak keempat ini Bisa kita katakan Merupakan The darkest chapter Of the Islamic history Ini babak paling kelam Dalam sejarah Umat Islam Dan sekaligus Ini termasuk Babak yang menandakan Dunia ini sudah Pada usia senjatnya kan Ya coba anda bayangkan Umur umat Islam ini Akan terdiri dari Lima babak Sedangkan kita di babak keempat Apa hitungannya Bisa dikatakan Di awal-awal sejarah nih Atau di tengah sejarah Atau di akhir Menjelang akhir sejarah Ibaratnya kalau anda Masuk bioskop nih Nonton film Yang anda tahu Jumlah babaknya lima Tapi begitu anda duduk Tahu-tahu sudah babak keempat Hitungannya di awal film Di tengah film Apa menjelang akhir nih Menjelang akhir kan Nah maka Saudara kurahimahkumullah Kita semua harus menyadari Kita sudah berada Di babak keempat Yang berarti Perjalanan dunia ini Sudah sangat lanjut sekali Dan oleh karenanya Kita harus bersiap-siap Ya karena babak keempat Ini umurnya Kita tidak tahu sampai kapan Tetapi yang jelas Babak keempat ini adalah Babak dimana umat Islam Babak telur That's reality Itu realitas Ya Coba anda bayangkan Di babak pertama Yang mimpin nabi Di babak kedua Para khulafah Al-Rashidin yang mimpin Di babak ketiga Memang raja-raja Tapi raja-raja yang tahu Sistem khilafah Cuma masalahnya kan Suksesinya saja Yang niru cara kerajaan Tetapi mereka Faham gitu Bahwa Kau muslim ini harus Dinaungi oleh Sebuah pemerintahan Islam Sehingga di zaman itu Gak ada orang yang bingung Kalau denger istilah Kafir Zimmi Kalau sekarang Ada di antara kita Yang Atau anda semua Ngerti gak istilah Kafir Zimmi Gak ngerti kan Kafir Zimmi itu artinya Orang kafir tinggal Di bawah pemerintahan Islam Dilindungi dia Dinaungi perlindungan Oleh pemerintahan Islam Syaratnya apa Dia harus bayar Jizyah setahun sekali Jizyah itu Pajak non muslim Besarnya gak banyak Dulu di zaman Khalifah Umar bin Khatab Orang-orang di Syam Di bawah naungan Pemerintahan khilafahnya Umar bin Khatab Mereka itu Orang-orang ahli kitabnya Dikenakan Cuman 40 dirham Setahunnya Satu dirham itu 70 ribu rupiah Kali 40 Berapa Cuman 2,8 juta rupiah kan Tapi dengan imbalan apa Imbalannya Perlindungan Nyawa dan harta Orang-orang Non muslim ini Oleh pemerintahan Islam Artinya Kalau ada musuh Menyerang negara Islam Maka pemerintah Islam Berkewajiban Melindungi Orang-orang ahli kitab Yang rajin bayar jizyah ini Harta mereka Dan nyawa mereka Sambil mereka Tinggal duduk manis Saja di rumah Nah sekarang Kita mana ada yang tahu Istilah kafir zimmi Malah kita sekarang Diperlakukan Sebagai muslim zimmi Sekarang Yang juga gak dilindungi Banget sih Udahlah Dikenakan pajak Gak keruan gitu kan Kemudian gak dilindungi juga Nyawanya dan hartanya Jadi dunia sudah terbalik sekali Di babak keempat ini Babak keempat ini Satu-satunya babak Dari lima babak Perjalanan umat Islam Dimana Umat ini Tidak dipimpin oleh Wahyu Al-Quran Tidak dipimpin oleh Sunnah Nabi Muhammad Bahkan yang memimpin dunia Secara global adalah Al-Yahud Wa Nasara Nah jadi Saudara-Quran Babak inilah Babak dimana Umat Islam mengalami Fitnah-fitnah Ujian-ujian Yang kian hari Akan kian berat Dan kian banyak Gak ada ceritanya Ujian yang kita hadapi ini Akan semakin ringan Tidak Kenapa? Karena dia akan terus Naik-naik-naik Sampai puncaknya Keluar puncaknya fitnah Yang namanya adalah Dejal Dan oleh karena Yang saya katakan tadi Kita semua harus Bersiap-siap Menghadapi fitnah Dajjal Karena kita tidak tahu Berapa lama lagi Dajjal akan keluar Walaupun The good news is Dajjal gak akan keluar Sebelum Al-Mahdi Tampil terlebih dahulu Karena begitulah Kurut-kurutan Tentang alamat Usa'ah Yang kita pahami Selama ini Nah jadi Saudara-Quran Babak keempat ini Bila dia berakhir Kata Nabi S.A.W. Umat akan memasuki Babak kelima Sekaligus Babak terakhir Kata Nabi Peradaban modern Barat kafir ini Bahwa dunia ini Akan berakhir Seperti ini Tidak Allah SWT tidak akan Mengizinkan dunia ini Berakhir sebelum Allah membuktikan Janjinya Allah akan memenangkan Agama ini Atau segenap Agama lainnya Itu pasti Itu mutlak Karena Allah Kalau berjanji Tidak mungkin Mendustakannya Gak kayak kebanyakan Pemimpin zaman sekarang Suka berjanji Tapi juga paling pertama Yang suka Mendustakannya Nah jadi Saudaraku Rahimu Kapan Babak kelima ini Muncul Nah itulah Sebabnya Kita harus Membahas Tema hari ini Menyambut Tampilnya Al-Mahdi Sebab Di antara Tanda penting Bahwa kita Sudah beralih Dari babak keempat Ke babak kelima Adalah Zuhur Al-Mahdi Tampilnya Al-Mahdi Nah jadi Ini kira-kira Mukertimah Dari kajian kita Menyambut Tampilnya Al-Mahdi Kemudian Sebelum saya lanjutkan juga Perlu saya beri catatan Di tengah masyarakat Biasanya Kalangan Yang paling aktif Membicarakan soal Al-Mahdi Adalah Kaum Syiah Kaum Syiah itu Dominan sekali Membicarakan soal Al-Mahdi Saking dominannya Mereka membicarakan Tentang Al-Mahdi Sampai-sampai Orang muslim Yang awam Kalau mendengar Ada seorang Dai Seorang ustad Membicarakan Al-Mahdi Dia akan curiga Wani ustad Ini kayaknya Kesyiah-syiahan Padahal Al-Mahdi adalah Konsep yang datang Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh karenanya Perlu saya beritahu Jauh-jauh hari Bahwa Pengertian Al-Mahdi Yang Nabi ajarkan Dengan pengertian Al-Mahdi Menurut versi kaum Syiah Itu sangat jauh berbeda Contohnya apa Di kalangan kaum Syiah Mereka meyakini Yang namanya Al-Mahdi Itu sebenarnya Sudah ada Tetapi raib Sekian abad yang lalu Dia raib ketika usianya Masih kanak-kanak Tapi mereka tahu Bahwa Al-Mahdi itu Akan muncul di akhir zaman Dan yang cilakanya lagi Raibnya Al-Mahdi Versi mereka Itu membawa Al-Quran Fatimah Quran yang sebenarnya Sehingga selama berabad-abad Umat ini gak punya Quran Makanya mereka punya Konsep imamah Tahu konsep imamah Konsep imamah itu artinya Mempercayakan hak menentukan halal haram Kepada imam Kepada pemimpin Makanya mereka Apa kata imam itu Ditelan bulat-bulat Termasuk Apa yang keluar dari tubuhnya imam Juga mereka telan Karena mereka yakini itu suci Terus yang kedua Pemahaman mereka tentang Al-Mahdi adalah Al-Mahdi itu sosok yang Bisa melakukan hal-hal supranatural Sedangkan kita kaum muslimin Tidak ada pemahaman seperti itu Buat kita Al-Mahdi itu Walaupun dia spesial Karena dia ditunjuk Allah Menjadi pemimpin orang-orang beriman Di akhir zaman Tapi bukan berarti dia Manusia yang mempunyai hal-hal supranatural Tidak Dia manusia biasa Nah apa yang supranatural Menurut kaum syiah Tentang Al-Mahdi versi mereka Menurut mereka Jika Al-Mahdi nanti sudah tampil Al-Mahdi itu mempunyai kesanggupan Menghidupkan orang yang sudah mati Dan yang mereka yakini Akan dihidupkan oleh Al-Mahdi adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab Untuk apa? Untuk disalib, disiksa sampai mati Nah alhamdulillah Makanya sekali lagi saya ingatkan Mungkin masih ada diantara kita yang gak ngerti tentang syiah sama sekali To make a long story short gitu ya Simpelnya saja Antara kita dengan syiah bukan beti pak Bukan beda tipis Beda Gak pake tipis gak pake tebal Sebab bagaimana mungkin kita dengan mereka bisa sama Kalau mereka tega-teganya mengkafirkan sahabat-sahabat mulia Seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab Dan Usman bin Afan Dan istri Nabi Aisyah radiyallahu anha Hafsah binti Umar bin Khattab Radiyallahu anha Bagaimana mungkin kita bisa berukhuah dengan mereka Kalau mereka berani-berani mengkafirkan para sahabat Sedangkan kita tahu hadis Nabi yang terkenal Jika seorang muslim Menuduh kafir seorang muslim lainnya Lalu tuduhannya keliru Kembalinya kepada siapa? Kepada Yang menuduh kan? Berarti yang menuduh jadi kafir kan? Nah sekarang kira-kira kalau ada orang mengaku muslim Menuduh Abu Bakar Asyiddiq itu kafir Bener atau salah tuduhannya? Pasti salahnya Gak boleh ragu anda menjawab itu Kenapa? Karena Abu Bakar Asyiddiq itu Sahabat yang bukan sekedar Nabi Muhammad SAW Sudah jamin akan menjadi penghuni surga Tapi bahkan sahabat yang sampai diabadikan Di dalam sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim Subhanallah Yaitu surat At-Tawbah ayat 40 Yang menceritakan Nabi Muhammad SAW hijrah Berdua dengan seseorang Yang disebutkan di dalam surat dan ayat tersebut Baik Saudara sekalian Nahumakumullah Kita mulai dengan General identity dari Al-Mahdi Identitas umum dari Al-Mahdi Namanya Asal-usulnya Saat kemunculannya Dan ciri-ciri fisiknya Secara nama Dalam hadis dikatakan Artinya Sekiranya dunia ini Tidak tersisa kecuali tinggal sehari Maka Allah Ta'ala akan memanjangkan hari itu Sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku Yang dari atau dari keluarga ku Yang namanya mirip dengan namaku Dan nama bapaknya juga mirip dengan nama bapakku Jadi para ulama kita Ya Condong Meyakini Bahwa Al-Mahdi itu Namanya adalah Muhammad bin Abdullah Atau Ahmad bin Abdullah Ya Itu dari segi Dari segi nama Kemudian yang kedua Asal apa namanya Asal-usulnya Dikatakan dalam hadis riwayat Abu Daud Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah Al-Mahdi itu dari keturunanku Jalur keturunanku Dari Fatimah Fatimah binti Muhammad Yang dinikahi oleh sahabat Ali bin Abithal Dan kita tahu Dari Ali dan Fatimah Nabi mendapatkan cucu laki-laki Dua orang Yaitu Hasan dan Hussein Dan Nabi Muhammad SAW Pernah mengatakan Bahwa kedua cucuku ini Ya kan Akan menjadi penghulu Atau pengimpin Para pemuda Di Jannah Kelab nanti Nah Bagi kita Kau muslim ini Al-Mahdi itu Tidak masalah Mau dia itu keturunan Hasan kah Mau dia itu keturunan Hussein kah Buat kita Kilahumah khair Dua-duanya baik-baik saja Mungkin-mungkin saja Walaupun sebagian ulama ahlus sunnah Ada yang sedikit lebih Menekankan bahwa Dia kemungkinan besar Keturunan Hasan Tapi bagi kita Kalaupun dia ternyata Keturunan Hussein No problem Tapi kalau bagi kaum Syiah Al-Mahdi itu Harus keturunan Hussein Kenapa? Karena Syiah ini Agama rasialis Agama Persia Pada hakikatnya Sedangkan Hussein itu Pernah menikahi Seorang putri Persia Makanya Imam-imam kaum Syiah itu Semuanya dari jalur Hussein ini Makanya kan Kalau kita dengar Orang Syiah itu Mengatakan mereka Mencintai semua ahlul baik Tapi nyatanya mereka diskriminatif Mana pernah kita mendengar Mereka mengagung-agungkan Hasan Yang ada mereka mengagungkan Hussein terus kan Sedemikian hebatnya mereka mengagungkan Hussein Sampai kalau mereka pergi berperang Lalu mengantongi sebuah kertas tulisannya Hussein Mereka yakin gak bakal mati Saking mereka mengagung-agungkan Kalau gak bisa dikatakan Mengkultuskan Hussein Baik Nah kemudian yang ketiga Hadir di saat penghujung umur dunia ini Ya tadi sudah kita bicarakan Dan ini juga hadisnya menekankan Bahwa seandainya umur dunia tinggal sehari Allah akan panjangkan hari itu Ya sehingga Allah mengutus Al-Mahdi Sedangkan dalam hadis tentang Perjalanan umat Islam tadi Ringkasan sejarah umat Islam Al-Mahdi itu akan muncul Untuk menandai beralihnya kita Dari babak keempat Menuju babak ke Kelima Ya otomatis dong Berarti di ujung perjalanan kan Karena babak kelima itu babak terakhir Sedangkan dia munculnya di ujung Dari babak keempat Kemudian yang keempat General identity-nya Secara fisik Kita tidak punya banyak hadis Hadis yang satu inilah Satu-satunya yang bisa dikatakan Hadis tentang ciri fisik Al-Mahdi Al-Mahdi yuminni ajlal jabhati Aqnal angfi Al-Mahdi itu dari keturunanku Dahinya lebar dan hidungnya mancung Nah ini semua adalah General identity dari Al-Mahdi Dan tentunya Jangan sekali-kali ketika kita sudah mengerti General identity dari Al-Mahdi seperti ini Terus kita kemudian Menilai seseorang hanya berdasarkan General identity Wah kacau tuh nanti urusannya Misalnya anda nyari Telepon directory Nyari orang namanya Abdullah Teleponin satu-satu punya anak namanya Muhammad Begitu punya Wah ini Al-Mahdi gitu Ya kan Ponyol sekali Ya kan Atau anda ketenalan dengan seorang ustad Anda lihat di Youtube gitu kan Wah cerdas sekali ustadnya Ya kan Mutip ayat Mutip hadis Terus kelihatan Jidatnya lebar Hidungnya panjang Namanya Muhammad Wah ini Al-Mahdi Gak begitu ya Jadi ini fungsinya Supplementary factor Untuk mengokohkan pemahaman kita Sekarang keseluruhan tentang Al-Mahdi Dia bukan primary factor Ya bukan faktor utama Kemudian yang kedua Apa peristiwa-peristiwa Atau prakondisi-prakondisi Menjelang tampilnya Al-Mahdi Nabi Muhammad SAW menyebutkan Ada tiga prakondisi Jika tiga-tiganya sudah lengkap Berarti kita harus mulai bersiap-siap Untuk menyambut tampilnya Al-Mahdi Hadisnya berbunyi sebagai berikut Kukabarkan berita gembira kepada kalian Mengenai diutusnya Al-Mahdi Ketengah umatku ini Saat satu Terjadi banyak perselisihan antar manusia Dua gempa-gempa Dan tiga Al-Mahdi akan memenuhi Bumi secara merata dengan keadilan Setelah tadinya Bumi secara merata Dipenuhi dengan kezoliman Jadi Ada tiga prakondisi Kalau tiga-tiganya sudah hadir Kita harus siap-siap Jangan-jangan Al-Mahdi muncul Gak lama lagi Yang pertama adalah Perselisihan antar manusia menjadi-jadi Gempa semakin sering Lalu kesewenang-wenangan Kezoliman merata di muka bumi ini Nah kalau kita jujur Melihat kondisi dunia hari ini Pada hakikatnya Tiga-tiganya sekarang sudah lengkap Tinggal masalah intensitasnya saja Kan Allah yang maha tahu Kalau kita mau menyebut Perselisihan antar manusia sekarang ini Sudah dahsyat sekali Bukan hanya antara muslim dan kafir kan Tapi antar sesama muslim juga berselisi sekarang Bahkan antar sesama orang yang mengaku Mu'min, muwahid Berselisi sekarang Bahkan antara mereka yang mengaku dirinya Sedang berjihad di jalan Allah Juga berselisi sekarang Coba lihat di Syam hari ini Vaksi-vaksi mujahidin Tidak kunjung bisa dipersatukan Bahkan gak jarang kita dengar kabar Mereka saling tembak-menembak Satu sama lain Perselisihan sudah sangat dahsyat sekarang Tapi Allah maha tahu Sampai ke level apa intensitas perselisihan Barulah Allah mengutus al-mahdi Itu rahasia Allah Begitu juga dengan gempa Coba anda lihat running text berita hari ini Hampir setiap hari kita mendengar kabar ada gempa Itu baru di wilayah Nusantara saja Belum lagi kalau kita lihat Keseluruh dunia Terus yang ketiga Kezoliman Kezoliman sekarang Kira-kira merata Atau anda mengatakan Oh, muwah zolim di negara-negara lain Di Indonesia mah adil banget Dan ingat Sekarang kezoliman itu Tidak hanya terjadi di negara-negara Yang dikatakan berkembang saja Di negara maju sekalipun Kezoliman itu dahsyat sekarang Coba lihat di Amerika itu Sampai sekarang terjadi diskursus ya Perdebatan keras di kalangan para pejabatnya Mengenai boleh tidaknya diteruskan Izin warga memiliki senpi Senjata api Karena apa? Karena setiap tahun ada saja Kasus-kasus penembakan kan Dan kadang-kadang yang melakukan penembakan itu Bukan orang dewasa Anak-anak masih remaja Datang ke sekolah Nembakin gurunya Nembakin kepala sekolahnya Nembakin teman-teman kelasnya ya kan Itu pusing tujuh keliling itu mereka disana Ini kan kezoliman Nah belum lagi kalau kezoliman Kita teropong dari kacamata Al-Quran Karena Al-Quran punya makna Dengan kezoliman yang beda dengan makna umum Jadi kalau kita pakai standar umum saja Kezoliman sudah dahsyat Nah sekarang kita lihat pakai kacamata Al-Quran Dalam surat Luqman Ketika seorang ayah bijaksana Bernama Luqman ini memberi nasihat Kepada anaknya Dia mengatakan Ya bunaya La tushrik dillah Inna syirka La zulmun azim Hai anakku Janganlah engkau berbuat syirik Syirik itu mempersekutukan Allah Karena sesungguhnya syirik itu termasuk Kezoliman yang besar Hari ini yang namanya syirik Itu sudah mengambil bentuk yang lengkap hari ini Kalau dulu kita mengenal istilah syirik itu adalah Orang pergi ke selatan untuk nyari Bantuan dari Nyairo Rokidul Itu syirik Atau seorang pejabat datang ke dukun gitu kan Supaya minta gimana caranya dia bisa Memperpanjang jabatannya Atau bahkan naik pangkat Atau seseorang Apa namanya Nyimpen apa Isim-isim gitu di kamarnya Atau jimat-jimat Ya itu syirik tradisional Tapi syirik modern sekarang dahsyat sekali Syirik apa itu? Syirkul hukum Syirkut ta'ah Syirik dalam hal ketakatan Syirik dalam hal hukum Al-Quran mengatakan Inil hukmu illa lillah Sesungguhnya hak menetapkan hukum Hanya milik Allah Tapi hari ini Kau muslimin bahkan rela untuk menerima hukum Selain hukum Hukum Allah Hukum yang sekarang berlaku Hukum Allah bukan? Bukan Hukum siapa? Hukum artis Lah iya kan? Kan para lawmakers Sekarang kan banyak artis kan? Ya biarpun para lawmakers Semuanya orang ustad-ustad Sekalipun juga gak boleh Mereka Mengambil hak Prerogatif Allah Yaitu menyusun hukum Dan undang-undang Jadi negeri kita nih Agak sulit Memahaminya Karena apa? Sengaja istilah yang dipakai rumit pak Coba deh anda nanya ke tukang ojek Nanya sama tukang ojek Bang Ngerti gak pekerjaan yang namanya Alec? Pasti mereka bingung Apaan tuh Alec? Gitu colek-colek katanya gitu Anda jelaskan sama dia Itu singkatan bang Singkatan anggota legislatif Nah ngerti gak pekerjaan anggota legislatif? Pasti gak ngerti dia Karena dibikin rumit di negeri ini Pekerjaan yang sama Kalau di Amerika Julukannya sederhana Lawmaker Pembuat hukum Jadi pembuat hukum itu Orang yang sangat besar dosanya Karena apa? Dia yang kemudian merumuskan Apa-apa yang diberlakukan Di tengah masyarakat Yang berarti Mengajak masyarakat Rami-Rami meninggalkan hukum Hukum Allah SWT Tapi hari ini Ini sudah dianggap sebagai Apa namanya? Business as usual Gitu Dianggap hal biasa saja Padahal this is a very serious matter Ini syirik Ini dosa Mempersekutukan Allah Karena kita berarti Mentaati selain Aturan dan hukum Allah SWT Berarti kita menerima Selain Allah Boleh menentukan halal dan haram Na'udzubillah Nah jadi Kalau kita lihat dari segi Apa-apa yang menjadi Mukaddimah kemunculan al-Mahdi Sekarang ini sudah lengkap Makanya saya sering mengingatkan Kita ini Jangan terlalu sibuk Dengan apa yang jadi rutinitas kita Kenapa? Karena sebentar lagi Dunianya akan berubah Kita akan menghadapi Perubahan-perubahan Yang sangat dramatis Bahkan fundamental Jadi Jangan Anda terjebak Dengan kaedah Working five days For the sake of two days Kerja pondang-panting lima hari Demi sabtu minggu Senang-senang Ini logika kebanyakan orang Jamal sekarang Kita harus sadar Kita punya misi Hidup di dunia ini Dan kita harus Mulai mempersiapkan Menyesuaikan diri Dengan misi Yang sebentar lagi Harus menjadi Tuntutan buat masing-masing Yang mengaku muslim ini Yaitu kalau al-Mahdi muncul Nah jadi Saudara kurahimu Bagian yang berikutnya adalah Apa peristiwa-peristiwa Yang menyertai Tampilnya Al-Mahdi Ada delapan poin Yang perlu kita catat Kemunculan Al-Mahdi Ditandai dengan Adanya Chaos Perselisihan Saat Wafatnya Seorang pemimpin Kemudian Ada seorang Laki-laki Ahli Madinah Yang lari Menuju ke Mekah Untuk mencari Keselamatan Di Kaabah Tapi ternyata Sesampingnya Dia di Kaabah Dia didatangi Oleh sejumlah orang Yang jumlahnya mirip Seperti pasukan Perang Badar Kira-kira 313 orang Lalu kemudian Orang-orang ini Ditanamkan oleh Allah Keyakinan Bahwa laki-laki inilah Al-Mahdi Sehingga mereka Meminta Laki-laki ini Mengulurkan tangannya Di depan Kaabah Khususnya Di antara Hajar Aswad Dengan Makham Ibrahim Jadi kalau kita lihat Gambarnya Di situ Jadi 313 orang itu Akan memaksa Laki-laki ini Untuk menerima Bayat mereka Mereka akan Membayat Laki-laki ini Tapi laki-laki ini Menolak Dia tidak mau Kenapa? Karena laki-laki ini Adalah laki-laki yang Benar imannya Dan ciri orang yang Benar imannya adalah Tidak memiliki Ambisi kepemimpinan Sehingga dia Ketika disepakati Harus jadi pemimpin Dia justru menolak Itu satu sebabnya Sebab yang kedua Karena laki-laki ini Bahkan tidak tahu Kalau dirinya adalah Al-Mahdi Jadi Al-Mahdi itu Tidak tahu Kalau dirinya Al-Mahdi Sebelum akhirnya Dia mengalami Takdir Pembayatan paksa Di depan Di depan Ka'bah Mengapa Allah Membuat skenario Sedemikian berupa? Karena jika Al-Mahdi Sudah terdeteksi Jauh-jauh hari Tentunya Musuh Islam Akan berusaha Mengassassinate Membunuhnya Ya mungkin Akan dikirim drone kali Tapi yang jelas Itu peristiwa-peristiwa Yang menyertai Munculnya Al-Mahdi Lalu setelah Pembayatan paksa Al-Mahdi Di depan Ka'bah itu Dia sebagai laki-laki biasa Sama sekali Tidak siap Nah apa yang terjadi selanjutnya? Allah mengislah Al-Mahdi Dalam semalam Jadi dalam sebuah hadith Nabi berkata Al-Mahdi itu dari keturunan kami Keluarga kami Ahlul baik Yang Allah Islah Perbaiki dalam satu malam Jadi dia tadinya Sebelum malam itu Adalah laki-laki biasa Yang terbingung-bingung Karena dia dipaksa Menerima pembayatan Atas dirinya Sebagai pemimpin umat Di akhir zaman Dan dia tidak siap Sama sekali Tapi setelah malam itu Tiba-tiba dia tampil Sebagai pemimpin yang siap Bagi Allah Ini perkara mudah Atau perkara sulit? Ya perkara mudah Karena Allah Al-Ala kulli syai'in qadir Yang pasti Yang Mahdi Tidak perlu ikut Lamp Hanas Tidak perlu ikut Training ini Training ESQ Apalagi segala macam Itu tidak perlu Tidak ada ceritanya Begitu Allah sudah memilih Ya kan Bagi Allah Cukup semalam Dia tampil sebagai pemimpinnya Yang siap Nah Lalu Ada sebuah pasukan Dari arah Syam Dikirim oleh penguasa Zolim di sana Untuk Memerangi mereka Yang berbaikat ini Termasuk Al-Mahdinya Tetapi pasukan ini Ketika melewati Wilayah Padang Pasir Gurun Di antara Medinah dan Mekah Lagi menuju ke Mekah Mereka ditenggelamkan Kedalam bumi Dibenamkan Kedalam bumi Dan peristiwa ini Termasuk salah satu Peristiwa signifikan Yang anda harus catat Baik-baik Dari sekarang Sebab Kalau anda mendengar kabar Ada sebuah pasukan Yang dibenamkan Di sebuah burun pasir Antara Mekah dan Medinah You got to be sure That's Al-Mahdi Itu tanda Al-Mahdi Sudah Sudah muncul Karena itu peristiwa Bukan peristiwa Yang bisa direkayasa Itu peristiwa Yang bahkan Sangat tragis sekali Sampai-sampai Aisyah Ketika mendengar Nabi mengatakan hal itu Aisyah bertanya Ya Rasulullah Bukankah nanti Akan ada orang Yang lalu-lalang Di daerah situ Ya kenapa Aisyah bertanya demikian Karena Gurun padang pasir itu Termasuk Mencakup tempat Yang bernama Zul Hulaifah Anda tahu Zul Hulaifah itu apa Kadang-kadang Disebutnya Bi'ir Ali Ya itu artinya Tempat Miqot Orang kalau mau pergi Umrah dari Madinah Ke Mekah Itu pakai Ikhramnya disitu Atau orang mau pergi Haji dari Madinah Ke Mekah Itu mampirnya disitu Untuk pakai Ikhram Sehingga Aisyah bertanya-tanya Ya Rasulullah Bukankah disitu Akan ada orang-orang lain Yang lalu-lalang Apa mereka ikut Dibenamkan juga Kedalam bumi Kata Nabi Semua akan Dibenamkan ke dalam bumi Tetapi mereka Akan dibangkitkan Di hari berbangkit Nanti sesuai Niatnya masing-masing Ya kan Yang tentunya Niatnya sebagai Tentara yang ingin Menangkap Memerangi Al-Mahdi Mereka ya Dibangkitkan dengan Niat itu Yang niatnya mau pergi Umrah atau Haji Ya dibangkitkan dengan Niat Umrah atau Haji Begitu Nah tapi yang pasti Ini termasuk Salah satu peristiwa Yang menyertai Tampilnya Al-Mahdi Bahkan peristiwa ini Adalah peristiwa Yang sangat fenomena Yang menyebabkan Umat Islam Yang tadinya Di negeri-negeri lain Begitu mendengar Kabar pembenaman Pasukan di Baida ini Mereka segera Berdatangan Untuk membaikat Al-Mahdi Mereka menjadi Gelombang kedua Gelombang ketiga Dan gelombang seterusnya Setelah gelombang pertama Yang jumlahnya 313 orang tadi Nah kemudian Berdatanganlah Kaum muslimin Dari berbagai penjuru dunia Termasuk tentunya Kaum muslimin Dari negeri-negeri Yang sekarang kita dengar Sudah melakukan Kegiatan yang namanya Al-Jihadu Fisa bilillah Berarti berdatanganlah Muslimin yang sudah Biasa perang Sehingga Gelombang-gelombang Berikutnya ini Adalah gelombang Kaum muslimin Yang segera Menjadi pasukan Dari Al-Mahdi Nah oleh karenanya Ini sudah punya Kekuatan Berarti Al-Mahdi Muncullah Seorang laki-laki Keturunan Quraish Yang Paman-paman Dari jalur ibunya Sukunya Bernama Sukukal Nah laki-laki Quraish ini Membawa pasukan Untuk memerangi Al-Mahdi Dan pasukannya Tetapi Takdir Allah Dalam kontak fisik Pertama ini Al-Mahdi Dan pasukannya Allah berikan kemenangan Lalu kata Nabi Rugilah orang-orang Yang tidak kebagian Harta rampasan perang Sukukal Sukukal ini Dicurigai Adalah suku Yang memiliki Kekayaan Yang sangat luar biasa Nah Jadi Terus Poin ke delapan Yang perlu menjadi catatan Bahwa Pasukan pendukung Al-Mahdi Ciri khasnya Mengibarkan bendera Berwarna Hitam Yang anda tidak perlu Kemudian langsung pikirannya Ke kelompok tertentu saja Tidak Karena hari ini Yang mengibarkan bendera hitam Itu bukan satu kelompok Tapi banyak kelompok Di Iraq dan Syam Sudah jelas Mengibarkan bendera hitam Tapi di Syam sendiri Ada bendera hitam yang lain lagi Di Yemen Ada bendera hitam Di Afganistan Ada bendera hitam Di Somalia Ada bendera hitam Di Tunisia Hari ini ada bendera hitam Di Libya Ada bendera hitam Jadi bendera hitam Itu banyak Sekarang dikibarkan oleh Kaum muslimin Yang sedang berkolak Di berbagai penjuru Penjuru dunia Kita tentunya Berhusnuzon Kepada Allah Bersangka baik Kepada Allah Munculnya Al-Mahdi Menjadi Perajut Berbagai bendera hitam Yang berbagai kelompok Sekarang ini Wallahu'ala Bessawa Baik Mari kita lihat Hadisnya Hadisnya berbunyi Akan terjadi Perselisihan Saat matinya Khalifah Jadi Nabi Jelas-jelas Memilih Kata Khalifah Ini yang menarik Selama ini Para ulama Akhir zaman Yang peduli Tentang hadis-hadis Soal Al-Mahdi Mengartikan Khalifah disitu Sebagai Pemimpin Dan Pemimpin yang dimaksud Tentu terkait Dengan negara Dimana Al-Mahdi akan Dibayat Al-Mahdi akan Dibayat di kota Apa? Di kota Mekah Di depan Ka'bah Ka'bah itu kan Di Mekah Ya Kecuali kalau ada yang bilang Ka'bah di Iran Nah jadi Berarti Pemimpin negara mana itu Yang mencakup Mekah Raja Saudi Kan Nah oleh karenanya Para Pengamat Tentang akhir zaman Itu sangat peduli Kalau dengar kabar Seorang Raja Saudi Wafat Karena apa? Kalau Raja Saudi itu Wafat Terjadi keos di Saudi Itu bisa dicurigai Di Tengarai Bahwa ini adalah Saat-saat menjelang Kemunculan Al-Mahdi Contohnya seperti kemarin Ketika Raja Saudi Yang bernama Abdullah Wafat digantikan oleh Salman Itu banyak sekali yang mengamati Apakah Saudi akan kacau atau tidak Ternyata Peralihan dari Abdullah ke Salman Very smooth Sangat mulus sekali Nah Kemungkinan kalau Salman wafat Ini mungkin heboh Kenapa? Karena Yang mestinya menggantikan Salman Ini kan masih ada Dua adiknya yang masih hidup Tapi dua adiknya ini Sudah sangat tua sekali Sehingga Salman sekarang Sudah membuat sebuah polisi Memilih tiga putra mahkota Calon-calon Pengganti dia Kalau dia wafat Dan ini penggantinya Bukan adik-adiknya Tetapi Generasi di bawah mereka Jadi satu anaknya Salman Satu anaknya Abdullah Dan satu lagi Saya lupa anaknya siapa Tapi mereka bukan lagi Adik-adiknya Salman Nah ini dicurigai Banyak pihak Kalau Salman wafat Ini boleh jadi Terjadi keos Dan Salman umurnya Udah lumayan Atau masih muda Lumayan 60-an 60-an Salman 60-an Salman udah 70-an Jadi lumayan atau enggak? Lumayan Nah tapi Saudara kurangimu Beberapa pengamat Akhir zaman Belakangan ini Kemudian memiliki Sebuah opsi Penafsiran baru Karena apa? Karena pada Tahun 1345 Hijriah Kita sekarang Tahun berapa? 1347 ya? 1347 ya 1437 1437 Eh 1437 ya kita ya Pada tahun 1435 Dua tahun yang lalu Tanggal 1 Ramadan Terjadi deklarasi khilafah Di Iraq dan Syam Walaupun belum tentu Semua umat Islam Termasuk Anda disini Termasuk saya Yang setuju dengan itu Tapi itu reality Bahwa sekarang ada khilafah Nah yang menarik Seorang penulis buku Yang berjudul Encyclopedia Akhir Zaman Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad Di halaman 725 Ketika membahas hadis ini Hadis umu salamah ini Beliau memberi komentar Tentang kata khilafah Yang digunakan oleh Nabi Sussalam Beliau mengatakan Diperoleh kejelasan Dari sejumlah hadis Khususnya hadis umu salamah Bahwa permulaan pergerakan Untuk membayar Tal Mahdi Terjadi Sesudah kematian Seorang khalifah Lafal ini dituturkan Dalam bentuk Yang bukan ma'rifat Tetapi bentuk nakirah Jadi ma'rifat itu Kalau pakai aliflam Ini kan gak pakai aliflam ya Ya kunuh tilafun indam mauti Khalifah Bukan al-khalifah Tetapi khalifah Nah kalau khalifah Itu gak pakai aliflam Itu namanya bentuk nakirah Ini secara bahasa ya Ilmu bahasa Nah yang namanya Sesuatu kalau pakai aliflam Itu namanya Definite article Tapi kalau dia gak pakai aliflam Itu artinya Indefinite article Kalau kita terapkan dalam ini Konteks ini berarti Kalau dia pakai aliflam Definite article Definite khalifah Tapi kalau dia gak pakai aliflam Dia indefinite khalifah Sehingga kata penulis buku ini Yang dimaksud dengan kata ini Bukanlah khalifah untuk seluruh kaum muslimin Karena kalau tersebut khalifah Untuk kaum muslimin Ini secara kata khalifah Dipaparkan dalam bentuk alif Ma'rifah Al-khalifah Ya Jadi Kita harus memperluas Wawasan pemantauan kita Bukan hanya Matinya Raja Saudi Yang harus kita pantau Untuk siap-siap Mengantisipasi Kemunculan Al-Mahdi Tapi juga matinya khalifah ini Kalau matinya khalifah ini Ya Kemudian timbul keos Di wilayah yang mencakup Wilayah Jazira Arab Saudi Maka we got to prepare Jangan-jangan Kemunculan Al-Mahdi Tidak lama lagi Baik Saudara sekalian Rahimah Kemudian Seorang laki-laki dari Madinah Ya dalam hal ini Al-Mahdi Lari pergi Menuju ke Mekah Kita tidak tahu Apakah ada kaitan Laki-laki ini Lari dari Madinah ke Mekah Karena terjadinya perselisihan Kewos gitu ya Ya karena di hadis yang lain Nabi mengisyaratkan Bahwa permasalahan ini Terkait dengan Perebutan Kekuasaan Tiga anak khalifah Dikatakan dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda Tiga orang akan saling membunuh Untuk memperebutkan Harta Perbendaharaan kalian Mereka semuanya adalah Anak khalifah Kemudian harta tersebut Tidak menjadi milik Seorang pun diantara mereka Jadi para Putra mahkotanya itu Tidak ada satupun Yang akhirnya menjadi Penggantinya Nah jadi laki-laki ini Lari dari Madinah Menuju ke Mekah Karena dia tidak ingin terlibat Dalam kekacauan masalah ini Dan dia Lari ke Mekah Karena apa? Karena dia tahu Bahwa dalam Al-Quran Ada kalimat yang berbunyi Manda khulahu kana aminan Barang siapa Memasuki masjidil haram Terutama berlindung ke Kaabah Dia akan aman Nah jadi laki-laki ini Lari menuju ke Mekah Untuk cari keselamatan Perlindungan Keamanan dari Allah Tapi Sejumlah orang Yang jumlahnya seperti Pasukan perang badar Mendatangi mereka Menangin laki-laki ini Dan memaksanya Untuk menerima bayat Di antara Hajar Aswad Dan Maqam Ibrahim Lalu dikirimlah Pasukan dari penduduk Syam Untuk memerangi mereka Tetapi pasukan itu Justru ditenggelamkan Allah Di Al-Baida Al-Baida itu artinya Gurun Pasir Tempat antara Mekah dan Madinah Maka ketika manusia Menyaksikan peristiwa Pembenaman pasukan itu Orang-orang soleh Dari Syam Dan orang-orang terbaik Dari penduduk Irak Berdatangan Untuk membaikat Al-Mahdi Di depan Kaabah Antara Hajar Aswad Dan Maqam Ibrahim Ya Dan seterusnya Sebagaimana yang tadi Saya jelaskan hadisnya Baik Jangan sekalian Rahimah Saya harus berusaha disiplin Waktunya sudah habis Menurutnya Jadi saya kembalikan Kembali acara dulu Bagaimana baiknya Baik Baik terima kasih Kepala Ustaz Ustaz Tan Tanjung Telah memaparkan Materi Menyambut tampilnya Al-Mahdi Yang belum selesai Mungkin bisa dikaji lagi Dengan buku beliau Yang ada di belakang itu Mungkin untuk Tanya jawab Kita Skip dulu Karena waktu Waktu Tidak memutipkan Oh Iya 5 menit mungkin Untuk tanya jawab Iman dan Ahmad Mungkin satu-satunya Baik Ada yang bertanya Mungkin saya Ustaz Bagaimana keadaan Islam ini Yang di Indonesia Ketika tahu Nanti Iman ini muncul Di bekas sana Demikian Ya Pada prinsipnya Dalam sebuah hadith Yang diriwayatkan oleh Ibn Majah Nabi Muhammad S.A.W. Menyampaikan Sebuah instruksi Sejak 15 abad yang lalu Jika Al-Mahdi Muncul Apa yang harus kita lakukan Nabi berkata Ketika kalian Menyaksikan Kehadiran Al-Mahdi Maka hendaknya Kalian berbaik Dengannya Walaupun harus Merangkat-rangkat Biar salju Jadi itu perintah Berlaku umum Kepada seluruh Kau muslimin Di seluruh dunia Nah jadi Itulah yang saya maksud Kalau seandainya Kita memiliki Kecukupan ilmu Tentang Alamatus Sa'ah Tanda-tanda Makin mendekatnya Sa'ah Termasuk ilmu Tentang Al-Mahdi Ini Tentu kita Tidak akan Menjalani hidup kita Seperti biasa lagi Kita gak akan Business as usual Aja gitu loh Working 5 days For the sake of 2 days Tapi kita semua Akan berpikir panjang Kedepan gitu Bagaimana mempersiapkan Anak istri kita Untuk menjalankan Perintah Nabi yang mulia ini Karena perintah ini Sifatnya tidak Khusus untuk mereka Yang sudah biasa Berjihad saja Tidak Kepada semua muslim Kalau Al-Mahdi sudah muncul Mereka harus segera Berbaris di belakang Dirinya Karena itu tanda Bahwa kita harus Konsolidasi Untuk menghadapi Kondisi-kondisi berikutnya Yang penuh Blood, sweat and tears Ya kan Darah, keringat Dan air Air mata Sebab peralihan Babak keempat Ke babak kelima Babak yang penuh Kezoliman sekarang Menuju babak kehadilan Nanti Tentunya tidak Seperti orang Jalan-jalan di taman bunga Gak mungkin dong Pemimpin kafir barat Nantinya datang Kalau Al-Mahdi bilang Udah deh Ya udah kita barter deh Gantian Lo yang mimpin sekarang Gak mungkin dong Di meja perundingan Baik-baik gitu Ya kan Mereka pasti Give a great fight Mereka akan Mempertahankan Kondisi dunia Yang mereka inginkan Supaya dalam Tetap dalam Kekufuran mereka Nah jadi Saudara kurahimu Nabi jelas-jelas Mengeluarkan perintah Seperti ini Kalau kalian sudah Melihat Al-Mahdi Jadi kalau tanda-tanda Demi tanda tadi Sudah cocok semua Gitu kan Dan kita sudah yakin Nah ini Al-Mahdi Kita harus berbayat Kepada Al-Mahdi Karena Al-Mahdi itu Pemimpin kita Amirul mu'minin Fi akhiriz zaman Gitu Dia pemimpinnya Orang beriman Di akhir Di akhir zaman Nah sekarang Pertanyaan saya Kalau pengikut Berbayat Kepada pemimpin Yang terjadi Kira-kira Pemimpin mendatangi Pengikut Atau pengikut Mendatangi pemimpin Pengikut Mendatangi Pemimpin Berarti Kita yang ke Mekah Atau Al-Mahdi yang ke Jakarta Kita yang ke Mekah Jadi artinya apa Paket berbayat Itu satu paket Dengan paket hijrah Gitu Makanya Kalau saya ditanya Secara pribadi Gitu kan Lebih mending Kita hijrah Ke Mekahnya Sebelum Al-Mahdi muncul Daripada kita Berusaha hijrah Setelah Al-Mahdi Muncul Kenapa Karena jangan-jangan Kalau Al-Mahdi sudah muncul Kita hijrah pun gak bisa Kenapa gak bisa Ya Wah-wah-wah Mungkin Seribu satu sebab Bisa terjadi Contohnya apa Ya contohnya Berangkali terjadi Peristiwa-peristiwa Alam Yang menyebabkan Kita mengalami Kesulitan Untuk pergi ke sana Atau jangan-jangan Teknologi canggih Sudah gak ada Sehingga kita juga Gak tahu kabarnya Nah padahal Kalau kita tidak Ikut serta Bergabung ke Panggung utama Perjalanan sejarah Di akhir zaman nanti Penurunan huru haranya itu Ya kan Kita akan menghadapi Fitna yang lebih dahsyat Lagi disini Apa itu Fitna Dajjal Sebab Dajjal itu Secara Kemunculannya nanti Dia itu gak Ujuk-ujuk Muncul di Syam Lalu diperangi oleh Isa Al-Islam Dibunuh Tidak Dia udah keliling dulu Menebar fitnahnya Kemana-mana Dan itu berarti dia Ke daerah-daerah pinggiran Termasuk negeri ini Kan ini negeri pinggiran Orang kalau kita baca Hadis-hadis tentang Akhir zaman Semua peristiwa Di akhir zaman itu Tema sentralnya Panggung utamanya Di wilayah Jazira Arab Di wilayah Syam Di wilayah Iran Di wilayah Rum Kan seperti itu Wilayah-wilayah kita ini Kategorinya Kalau sebuah film nih Ini areal figuran Gitu lah Bukan areal Pemeran utama Let's be honest Kita harus jujur Itulah realitanya Dan memang perjalanan Sejarah umat manusia Juga demikian Coba lihat Kofilah para nabi Dan para rasul Munculnya dimana Emang ada yang dari Jakarta Gitu Gak ada kan Adanya di Di Mesir Adanya di Irak Adanya di Jazira Arab Kan nabi-nabi kan Munculnya disana Memang Jadi itu memang Panggung utama Kehidupan dunia Pada hakikatnya Kita ini figuran Gitu Jadi kita harus Menyadari itu Makanya kalau kita Nggak mau jadi orang figuran Ya kita juga ikut Apa namanya Merapat ke Pusat keramaian Pusat jual beli Istilahnya Pusat jual beli Pusat bisnis Disini kita Kalau tetap Mendon disini Kita mau nggak mau Harus berhadapan dengan Puncak fitnah Dajjal Dan itu sangat berat sekali Karena Dajjal Kata nabi s.a.w. Akan mendatangi Semua kampung Semua kota Semua negeri Dan dia akan Mengklaim Mendeklare Aku Tuhan kalian Jika kaum yang dia datangi Membenarkan dia sebagai Tuhan Dajjal akan berkata Hai langit Turunkan hujat Turun hujat Hai bumi Keluarkan tunggu-tungguhanmu Keluar tunggu-tungguhannya Dengan subur Dengan makmur Sehingga Hewan ternak kaum itu Menjadi gemuk-gemuk Dikasih surga Sama Dajjal Tapi kalau Dajjal Datang ke suatu negeri Lalu Dajjal mengumumkan Ana Rabbukum Aku Tuhan kalian Tetapi kaum itu Adalah orang-orang beriman Dan menyatakan Rabbun Allah Rabb kami adalah Allah Anta al-masihud Dajjal Engkau kan al-masihud Dajjal Sang penipu Sang pendusta Maka Dajjal bilang Hai langit Jangan turunkan hujat Hai bumi Jangan keluarkan Tumbuh-tumbuhanmu Sehingga hewan ternaknya Bermatian Sehingga kaum itu Akan menderita Menderita nerak Nerakannya Dajjal Tapi kalau mereka istiqamah Itu jalan menuju Kesurganya Allah Allah Nah kalau anda cukup Pede untuk meyakini Anda istiqamah nantinya Menghadapi Dajjal Ya tinggal aja disini terus Tapi kalau saya boleh milih Sebaiknya kita semua Mempersiapkan diri Mengikuti alur skenario Allah SWT Itu yang terbaik Kecuali kalau memang Takdir Allah Membuat kita Tidak sanggup Untuk pergi Karena auzur syarih Mudah-mudahan Kalau memang kita harus Mengalami yang seperti itu Allah pun memberikan kita Kecukupan Kekuatan iman Menghadapi fitnah Al-Masih Dajjal Demikianlah Wallahu'ala Bishawab Baik Satu Pertanyaan dan jawaban Yang mudah-mudahan Terima kasih ya Mungkin Untuk materi tanya-jawab Sudah selesai Dan ada Agenda berikutnya Jangan tes ya Semangat dong Ada enam Dikoncok Tolong dibantu Avanza Apa Apa Dikoncok 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 Dikoncok